Coba aja biaya transport kita, kenaikan harga tol kita, harga bayar sesuatu untuk makanan, gak ada yang naik 4% Artinya disitu pertanyaan buat kita, apakah tabungan kita yang hari ini kita miliki, yang terasa aman, sebenarnya justru digaransi risikonya Karena dalam 5-10 tahun yang ke depan, akan kaget, tidak mampu bayar untuk biaya masuk anak sekolah kita Tidak mampu untuk membayar biaya hidup kita di kemudian hari Orang masuk dalam instrumen deposito, yang selalu saya sarankan ya Kalau kita sudah cukup kaya, let's say di atas 1 juta dolar, maka bermainlah dengan produk terbang Seperti deposito, tapi kalau uangnya kurang dari 1 juta dolar, masuk ke instrumen deposito Jangan-jangan nanti untuk 5 tahun lagi, biaya hidup udah gak tau kemana, uangnya terasa gak bisa membeli apa-apa Ini yang menjadi suatu hal yang perlu kita sadari Jadi, tepat sudah mulai akhir bulan, kembali lagi saya selalu ngomong, kita mulai berpikir Jangan kita takut, kadang-kadang orang gini, karena kita tidak ngerti, kita lihat bahwa ini adalah suatu hal yang susah Tapi saya belajar, saya ingin belajar, saya juga sama, saya juga gak punya pengetahuan banyak dulu Saya juga bukan latar belakang ekonomi Akhirnya hari ini saya bisa melakukan Jadi, bukan perkara ilmunya apa, tapi yang namanya uang kan setiap orang perlu, setiap orang pakai, setiap orang pakai sebagai transaksi Jadi, investasi itu menjadi suatu hal yang wajib untuk semua orang Ini secara detailnya nanti yang akan didiskusikan Kurang lebih, kita akan bicara seperti itu Di festival, di Pakuan Mall Dan nanti akan sesinya Mas Ryan Filfer di itu jam 18.30 Ya, tapi anda bisa curi start sekarang Boleh, misalnya investasi apa yang saat itu kita cermati, kita membahas apa, WNK sama waktu Baik, kita masih punya waktu yang cukup panjang dan kita masih buka kesempatan anda, silahkan ya WNK bisa di 0811 312 889 Atau bisa juga ke Twitter at smartfm underscore sby Baik, kita akan lanjutkan lagi Mas, kalau misalnya tadi sudah tanya gitu ya, bahwa ini ngomong mindset Bahwa sering kali kita kan ngeluhunyakan, wow, ternyata perusahaan kita apa yang dibeli asing Ya, karena kita sendiri dah, karena kita tidak tahu dan kita Kita membiarkan mereka menjadi pemain, itu aja menjadi penonton Ya, akhirnya kita kembali lagi Sebenarnya yang lebih parah sebenarnya Penjajahan dalam bentuk senjata itu tidak terlalu parah Yang parah adalah penjajahan dalam bentuk ekonomi Kalau kita tidak sadari sebenarnya, banyak perusahaan-perusahaan kita yang besar yang akhirnya dia memiliki asing Salah satu perusahaan besar kita, ini baru dicermati bersama Bahwa ternyata dia membayar royalti ke pusatnya Itu adalah sama dengan 25% Dari total keuntungan bersihnya Bayangkan 25% Disumbangkan ke devisa suatu negara asing Yang setiap hari kita pakai barangnya untuk sikat gigi Untuk pakai shampoo Ini kan artinya Wah, kita ini kapan lagi kita harus bisa mengambil kembali Kalau kita tidak mau mendapatkan keuntungan dari produk-produk Jadi, kalau kita bicara Aduh, mancetnya gimana? Yang belum buka Yang belum buka malnya pun Karena dari hari ini, barang itu harganya sudah tinggal sepuluh Jadi, di garansi rugi Daripada nanti mereka masuk ke dalam investasi-investasi yang tidak ada ujungnya Kan banyak nih, investasi yang janjinya selangit, realisasinya tidak ada Uang hilang Nah, investasi-investasi seperti itu biasanya menjanjikan keuntungan menggembu-gembu Tanpa ada dasar perusahaannya Tidak diatur Nah, kalau ini bursa, efek itu diatur Diatur oleh otoritas dasar uang OJK itu adalah salah satu, namanya pengaturan pasar modal Nah, jadi ini diatur Bagaimana cari? Sama seperti bank Ketika kita bicara mengenai perbankan Maka diatur juga oleh OJK bagian perbankan Dan lalu lintas uang kita juga memiliki tata cara permainannya Sendiri, misalnya Belakangan ini kita tahu bahwa Si yang online-online ini Sedang diatur dengan sangat mengenai lalu lintas uangnya Yang disebut dengan e-money E-money ini kan sebagai suatu hal yang Boleh dibilang Siapa sih orang yang ada sekarang di Indonesia Yang mungkin smart listeners juga hari ini dengar Gak punya yang namanya kartu plastik Atau uang digital Uang kita kan tidak semuanya berbentuk kertas dana dari kantong kita Kita mau belanja sesuatu sekarang tidak serta-merta harus pakai uang Tapi bisa jadi hanya menggunakan handphone Nah, itu juga diatur Jadi kalau kita tidak mengetahui hal itu Bahwa terjadi perubahan Itu sama seperti yang terjadi hari ini Banyak-banyak daripada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan Karena mereka mengalami kesulitan Karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman Mereka jualannya masih offline Buka jam 9, jam 8, tutup sampai jam 10 malam Menungguin toko Iya, tokonya ditungguin Tapi kalau sekarang jualan sudah mulai online Dan sekarang sudah berbeda sekali loh Bahwa online itu Untuk biaya dan untuk harga Itu jauh lebih murah Jadi saya ini beberapa kali Lagi pergi ke tempat pembelanjaan Saya lihatin orang kalau mau beli barang sekarang Dia lakukan cari pembanding harganya Itu lewat online Jadi dia ngetik di depan tokonya Untuk ngecek harganya berapa Wah, mahal nih Di sana sekian Ditambah ukur sekiripu sekian Coba bayangkan Persaingan sudah seperti itu Sama juga dengan yang namanya industri investasi Dan ini adalah perilaku Sebetulnya perilaku Iya, misalnya bayar sekarang Bayangkan kalau kita ternyata terjebak dengan Versi lama Nabung masih ada di celengan Wah, itu sudah datang kemana Atau kita terjebak bahwa kita percaya Bahwa yang namanya emas adalah investasi yang paling bagus Ada bagus dan tidak bagus dalam suatu masa Semua hal seperti itu dong Tidak mungkin selalu bagus Bisa jadi kenaikan harga pada satu waktu Kenaikan harga emas Emas menggeliat begitu cepat Sampai dengan tahun 2013 Kenaikan harga emas Sampai mencapai 1.880 USD per tryout Lalu setelah itu Stuck sekarang di 1.200 sampai 1.300 Iya Keyakinan orang apa mengenai investasi emas? Investasi emas yang tidak pernah rugi Tapi ternyata emas dunia Sudah ditunggu sampai dari 2013 sampai dengan hari ini nih Artinya 2013 ke 2017 sudah lewat 4 tahun Ternyata belum kembali ke angka yang 1.800 Ternyata kejadian itu Kalau kita tahu Kalau kita mau belajar sedikit Itu pernah terjadi dari tahun 80 ke 90an Berulang lah ya Pernah terjadi Nah bahwa histori itu berulang Kita bisa gak mengerti dan kita mau belajar Kalau gak kan saya Pernah terjadi suatu hal yang menarik Teman saya Rekomendasiin temannya Mau nikah ya? Yaudah deh Sekarang emas lagi bumi Ini terjadi tahun 2010 Yaudah udah Mabuk emas aja Ternyata nikahnya bukan 2013 2014 Kan lagi turun ya Akhirnya nikahnya ditunda Kenapa? Karena terjebak pada harganya lagi turun Dan gak cukup Akhirnya dia baru menikah tahun lalu Nanggungnya lah biasa Iya artinya apa? Kita harus bisa melihat Dan kita harus diversifikasi Jadi diversifikasi itu dalam bahasa mudahnya adalah Jangan menaruh kepercayaan Menaruh uang Pada satu tempat saja Tapi taruhlah pada tempat yang lain Kenapa? Karena kan kita tidak pernah ada satu orang pun di dunia ini nih Termasuk saya Termasuk emas Yang tahu pasti Arah hidup kita Arah pergerakan keuangan Kita gak tahu Tapi kita harus menyebar Dan menyebarnya harus di tempat yang tepat Kalau tidak Ya sebarnya di tempat yang penipuan Yaudah Babay Seperti itu Itu dia Yang luar biasa Kita masih punya waktu Sekitar setengah jam ke depan Selain Anda yang ingin bergabung Bertanya Langse Dengan Mas Ryan Philbert Praktisi dan inspirator investasi Silahkan Anda bisa SMS atau WA Di 0811 312 889 Atau twitter at smartfm underscore sb Kita akan berit lebih dulu Kita akan lanjutkan setelah cedaya Komersial berikut ini Bagaimana Agar hidup sukses Seperti yang kida Selamat menikmati Selamat menikmati